Hai topik kita kali ini tidak seperti biasa tidak tentang mata kuliah tertentu tetapi tentang ibu kota negara dengan judul ruang budaya dalam desain ibu kota negara Pada tanggal 14 November kemarin saya menjadi narasumber salah satu narasumber dalam focus group discussion FGD yang diatakan oleh Kementerian PUPR di Kualit Papan video ini berisi bahan atau yang saya sampaikan dalam diskusi tersebut IKN menurut informasi dari pemerintah mempunyai tempat keunggulan utama yang pertama sebagai simbol identitas bangsa yang kedua bersifat smart green beautiful dan sustainable lalu IKN juga akan berstandar internasional akan menjadi kota kelas dunia dan menjadi Jokowi dunia kata Jokowi dan akan dikelola dengan terkelola pemerintahan yang efektif dan efisien sekarang kita melihat empat sifat yang baru saja kita lihat tadi yaitu sifat smart ini sudah sudah pasti tentang teknologi khususnya teknologi informasi dan kecerdasan buatan kemudian green kemudian hijau ini lebih menyangkut kondisi alam dan lingkungan hidup akan menjadi forest city katanya atau kota hutan di mana 60% nya akan terjadi dari hutan kemudian akan bersifat beautiful yang mengutamakan nilai keindahan dan IKN juga akan sustainable artinya berkelanjutan ini juga terkait lingkungan hidup tetapi juga secara impulsif sosial dan ekonomi nah yang kurang dari sifat itu adalah dimensi sosial tidak dibuat secara eksplisif sehingga saya katakan disini dimensi sosial masih kabur karena itu saya menyampaikan kegesan tentang dimensi sosial sebagai berikut dimensi sosial yang penting dalam IKN atau desain IKN adalah inclusiveness atau keinclusifan dimana desain IKN harus menunjang terbangunnya persaudaraan, kesaudaraan, solidaritas, partisipasi, kerjasama dan kesaudaraan akan identitas bersama yaitu identitas nasional pertanyaan kita bagaimana ruang fisik kota dapat mendukung inclusiveness tersebut nah disinilah kita bicara tentang desain IKN dimana unsur simbol menjadi sangat penting simbol atau simbol itu ada dua fungsi simbol yang paling penting disini yaitu sebagai representasi identitas identitas kelompok-kelompok budaya atau kelompok-kelompok esnis tapi juga identitas nasional yang kedua dengan terbangunnya representasi identitas maka masyarakat akan senang untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dalam semangat kebangsaan jadi ruang publik harusnya menjadi manifestasi dari nilai-nilai simbol tersebut dimana IKN akan menjadi representasi kolektif orang semua merasa bangga, merasa terwakili oleh hatinya IKN nah simbol identitas bangsa itu menghantar kita ke pertanyaan berikut kita tahu bahwa identitas itu bersifat simboli bisa direpresentasikan di dalam simbol-simbol dalam nambang-nambang nah khususnya mengenai identitas budaya nasional pertanyaan kita atau pertanyaan saya budaya yang mana? budaya bangsa itu budaya yang mana? ada dua kemungkinan yang pertama yang kita masuk dengan budaya bangsa adalah mosaik budaya-budaya lokal yang tergabung membentuk sebuah gambar yang indah itulah satu dimensi dari budaya bangsa yang kedua adalah shared values atau nilai-nilai yang dihayati bersama dan nilai-nilai itu yang paling penting adalah yang menunjang atau membuat orang Indonesia baik sebagai manusia jadi utamanya adalah nilai-nilai kemanusiaan nah tadi kita bicara tentang sense of belonging atau perasaan berpartisipasi dalam hidup kebangsaan melalui ikan nah sense of belonging itu manfaatnya begini pertama ikatan dengan ruang spesial adalah sumber kekuatan pengakuan dan stabilitas yang kedua meningkatkan nilai sharing nilai dan pengalaman sebagai bagian dari komunitas yang sama ketika orang merasa menjadi bagian atau berpartisipasi dalam satu komunitas yang disebut komunitas ikan lalu poin yang ketiga adalah sense of belonging itu membangun identitas bersama dan menunjang untuk mengejar tujuan kolektif atau tujuan bersama sebagai sebuah bangsa berikut ini saya sampaikan prinsip-prinsip desain IKN yang inklusif ada empat prinsip yang saya ajukan di sini yang pertama layout dan arsitektur kota mengambil simbol-simbol keberagaman jadi dari setiap atau lampau mudaya dan kesatuan yang mewakili semua yang kedua minimalkan ruang-ruang publik neoliberal yang menjauhkan warna dari sense of belonging terhadap ruang publik ruang publik neoliberal itu adalah ruang publik yang dikelola oleh swasta sehingga masyarakat tidak merasa memiliki yang ketiga di dalam kawasan IKN perlu diadakan atau diwakili cultural centers pusat-pusat kebudayaan dalam bentuk cultural village atau kampung budaya untuk berbagai kelompok etnik dan yang keempat perlu menghiasi ruang publik dan gedung-gedung dengan seni fir dan seni pahat atau ornamen-ornamen serta bentuk ornamen lainnya yang bersifat etnis sekarang kita bicara tentang kearifuan lokal yang lebih spesifik menurut saya kearifuan lokal yang biasanya dikatakan tentang pengetahuan tapi menurut saya ada yang lebih dalam di belakang pengetahuan itu adalah nilai-nilai jadi keharapan lokal mengandung nilai-nilai yang penting itu adalah nilai komunal kumuneritas keperlukaan kebudilan lingkungan gotong-goyong dan pelajaritas sedangkan untuk pengetahuan bisa berupa teknologi pengelolaan hutan yang dimiliki oleh warga Kalimantan dalam bentuk lepo atau skimpuku atau lepun atau tanah ulen kemudian praktik-praktik yang baik yang juga bisa diterapkan seperti yang tadi contohnya adalah lembo dan tanah ulen unsur kearifuan lokal dayak yang relevan ada banyak tapi untuk desain perlu dilihat nilai kebersamaan dan kelas harian hutan dari sistem rumah panjang sistem rumah panjang itu yang juga disembut lamin lalu rumah betang itu biasanya bukan hanya rumah tetapi selalu disertai dengan pengelolaan hutan dan buah jadi sekali lagi disebut simpung dalam suku benua dan lepun dalam bahasa bau ini contoh gambar ini adalah gambar dari hutan simpung tersebut unsur kearifuan lokal dayak yang lain adalah seni upir yang bisa digunakan sebagai representasi simbolik dari identitas dayak untuk seni upir ini perlu diperhatikan ada minimal ada dua kelompok besar yang berbeda motifnya yaitu kelompok kyanik atau kyanik grup yang terdiri dari etnis kyan kenyah dan bahau dan kelompok lawangan yang terdiri dari benua kunjung bentian pasir bawo dan lain sebagainya ini kita melihat motif kukirannya sangat berbeda kyanik style kelihatan sangat meriah dan melawangan style kelihatan lebih gerana bentuk nya sangat berbeda berbagai motif kukir juga terdapat pada tas-tas dari rotan atau anyaman dari bahan rotan pada tiang-tiang termasuk tiang-tiang ritual seperti belontang pada pakaian pada topeng-topeng seperti topeng pada tarian hudo dan lain sebagainya sekarang kita sampai pada penghujung dari video ini dan disini saya akan menyingkat isi dari semua yang sudah disampaikan sebelumnya yang pertama dimensi sosiokultural harus ditonjolkan dalam desain IKN dan dimensi itu adalah inclusiveness atau keinclusifan yang kedua IKN harus menjadi representasi identitas kolektif sekaligus identitas kelompok budaya-budaya partikular yang ketiga tujuan semuanya itu adalah untuk meningkatkan kebanggaan semua pihak dan partisipasi mereka dalam kehidupan komunitas IKN dan keempat kalipan lokal yang meliputi nilai pengetahuan dan praktik yang baik harus diadopsi dalam ruang dan bangunan publik kalau bagi Anda video ini bermanfaat silakan like share dan subscribe terima kasih atas perhatian Anda selamat menikmati